Tendangan penjuru, ada 5 pemerintah yang lakukan sudah bermahaya Bang Jai, Bang Jai, alhamdulillah Menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia Atas draft-up di Stadion Midin Menyalah Bang Jai, menyalah Karena tendangan sudut yang dilakukan oleh Tomahya Sangat manis, sangat baik Dan kemudian tepat mengenai kepala Dan sangat bebas, Bumaruf, berdiri dari Bang Jai Dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal Dia sering memiliki peluang, memiliki kesempatan Tapi sekarang akhirnya, bagaimana di pertandingan kedua Wajah kedua, chance kedua Akhirnya dia mencapai 1 gol untuk Indonesia Ragnar, 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 Coba dikejar oleh Pamswaman Masih Ragnar, ada kita Tom Hayek kembali Masih Tom Hayek, Tom Hayek sangat bebas Coba didekati oleh Nguyen Uangduj Ada Justin, masih Casi tengah Tempati oleh Nathan Kembali lagi, kembali lagi Ragnar Masih Ragnar, menusuk, ternyata, dan tetap pindah hati Masih Ragnar, syuting Ragnar Tentang, gol Alhamdulillah Alhamdulillah Gol dari Ragnar Lewat sepakan kaki kiri yang sangat kerasa nih Menembus Sama yang dijalani bersama dengan Timnas Indonesia Kita lihat, melewati 2-3 pemain posisi kosong Kaki kiri dan Kemudian melewati selah-selah kaki dari penjaga gawang Yang gol yang sangat fantastis Kita lihat bagaimana Ragnar 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 Mangun Pemain asal Krol Fortuna Sitar Pemain yang dipinjamkan oleh Groningen Mampu menjembul gawang Nguyen Philip Lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras Inilah gol pertama dalam debutnya di Timnasional Juga saat di Piala Asia 2019 melawan Ragnar Dan ia langsung tendangan penjuru Gagal tadi Oh Shooting langsung dan Edo Apa yang terjadi dan Oh dan Ramadhan Sananda Ramadhan Sananda Alhamdulillah 3-0 3-0 Indonesia Penampilannya sangat gemilang Reflek yang bagus Ramadhan Sananda Menebus kegagalan Situasi bola skribit Tembakan Edo Membentuk Ramadhan Sananda Sundulan Dan kemudian disinilah Ramadhan Sananda Menyelesaikan peluangnya Menyempurnakan kesempatannya Dan kemudian menyempurnakan kemenangan Indonesia Vietnam Kita harus mengucapkan siap-siap untuk selamat tinggal Dan Indonesia kembali Mengubur mimpi Vietnam Dan Vietnam sekarang berada pada level Bukan lagi berada di level Untuk Timnas Indonesia Ya sudah selesai Dan panjang pertandingan